hai oke halo guys balik lagi bersama gua Fadli pada video kali ini gua akan mengasih sebuah tips dan trik gimana caranya meng-setting aplikasi az screen recorder ini teman-temannya ini aplikasinya juga supaya apa supaya hasilnya itu jernih dan tidak patah-patah saat nge-record Oke langsung saja kita buka aplikasinya bagi yang belum download aplikasinya kalian bisa buka aplikasi Playstore kalian ketikkan di pencarian itu az screen recorder ini teman-teman yang di atas Oke berhubungan di sini saya sudah download saya tinggal buka saja aplikasinya Oke setelah kita buka langsung saja kita tekan yang di sebelah kanan itu kayak tanda gear kita tekan di sini kan banyak banget kayak ada pengaturan tuh banyak banget Oke untuk resolusi gua saranin buat kalian semua kalian pakai yang ini 1600x720 atau biasanya di HP kalian itu 1280x720 untuk pengguna HP RAM 2GB kebawah kalian bisa pakai 1200x540 ya lanjut buat bitrate kalian bisa setting di 8mbps tapi kalau kalian mohon maaf teman-teman ya mohon maaf sekali kalau kalian pengguna HP kentang kalian bisa setting di 4mbps ini sudah cukup bagus buat nge-record game juga Oke selanjutnya untuk fps kalian bisa setting untuk fps ini sangat penting ya teman-teman tapi gua saranin kalian untuk menyettingnya itu di 30fps saja Kenapa karena ini sudah cukup banget buat HP yang standar-standar gitu oke untuk oratasi auto aja untuk kecepatan video di nonaktifkan untuk rekam audio diaktifkan Oke untuk audio score sini gue jelasin teman-temannya untuk microphone ini kita bisa ngerekam suara game dan suara kita juga teman-teman untuk internal audio nih kita cuma bisa rekam suara gamenya saja dan suara kita tuh tidak kedengaran ini kayaknya cuma support di Android 10 saja teman-teman Android sebawahnya gue juga kurang tahu ya lanjut buat folder keluar kalian bisa setting jika kalian punya kartu SD kalian bisa setting di external SD jika kalian tidak punya kalian setting di internal aja oke lanjut buat fix screen screen kalian nonaktifkan aja untuk sembunyikan jendela rekaman saat merekam kalian aktifkan dan yang lainnya kalian lihat-lihat sendiri teman-teman ini set dengan gua Oke mungkin cukup sekian video dari saya jika ada jarum yang patah jangan simpan di dalam laci jika ada kata-kataku yang salah jangan simpan dalam hati mungkin untuk menambah durasi video ini gua akan menunjukkin gameplay gue teman-teman ya jika kalian mau nonton silakan jika kalian tidak mau nonton juga tidak apa-apa Oke gua Fadli and see you next video bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati